selamat menikmati dalam rangka membuat tabel dengan menggunakan program Microsoft Word dari tabel sederhana sampai dengan tabel yang paling rumit selanjutnya mari kita lihat lagi untuk membuat tabel yang setengah rumit dimana kalau dilihat disini ada kolom yang dia ada kolom besar dan terbagi menjadi kolom kecil-kecil menjadi 6 disini kemudian juga ada pewarnaan bagaimana caranya? mari kita lihat sedikit variasi dan trik untuk membuat yang besar dan kecil ini coba kita lihat di bawah ya bagaimana kita hitung kita hitung jumlah kolomnya ya 1, 2, 3, 4, 5 kolom kecil ini yang dihitung 6, 7, 8, 9, 10, 11 ya ada 11 kolom ya 11 kolom jadi yang kita buat adalah 11 kolom ini sementara barisnya akan banyak nanti dia bisa mengikuti nah oke kita buat disini dengan ya seperti tadi insert tabel ya dengan menggunakan ini ya ya kolomnya berapa tadi? 11 kita tulis 11 nah misalnya barisnya oke lah kita tulis 10 dulu ya nah kita set disini nah beginilah kita bisa menemukan jumlah yang pas disini untuk 11 kolom nah kalau tadi kita mengetik sekarang kita coba mengkopi ya kita kopi pertama top kopi tabelnya dulu ya kita kopi di bawah sini nah seperti ini tabel setengah rumit kita kopi lagi yang dari atas yang warna biru ini kita kopi semua oke kita sorot semua kita kopi kontrol C kita klik disini kontrol V nah dia akan posisinya seperti ini ada tabel yang belum kolom yang belum seperti yang diinginkan seperti di atas nah di atas tadi ini menjadi satu kesatuan nah bagaimana caranya ayo kita lihat nah ini kita sorot dan kita seret seperti ini terus nah dari sini kita klik kanan nah disini ada yang namanya match match cell jadi semuanya ini kita gabung cellnya menjadi satu cell saja ya ini sudah demikian kemudian juga kita lihat di atas tadi bahwa ini dan ini menjadi satu nah ini juga pakai match cell sama ya seperti itu ini juga tetapi untuk mempercepat kita pakai F4 ya kita pegang F4 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 nah kemudian ini juga F4 oke jadi sudah jadi ya kemudian ini kita tengah-tengahkan dengan home tengah ya seperti ini oke kemudian kita copy yang lainnya nomor 1 sampai nomor 2 saja ctrl C kita copy di sini ctrl V ya oke jadilah dia seperti ini dan untuk lebih menyamakan dengan yang di atas coba kita setting warna nah ini warnanya kita sorot kemudian kita kasih warna warnanya dengan home dan ini di sini misalnya biru tadi kan biru ya oke kemudian yang di bawahnya adalah abu-abu warnanya atau kita ganti saja dengan kuning misalnya kuning nah nomor 2 3 untuk membedakan dengan ABCD nya kita F4 oke jadi F4U adalah eksekusi terakhir yang di copy ya demikian tadi untuk membuat tabel yang setengah rumit ini nantikan lagi untuk yang tabel yang paling rumit berikutnya selamat menikmati Terima kasih.